Inti kedatangan untuk menyampaikan surat bahwa Ibu Lukas NMB dan anaknya Bona menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi. Dasar penolakan adalah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Tipikor dan pasal 168 Ayat 2 Kuhab yang intinya bahwa seseorang yang mempunyai hubungan baik sebagai anak, istri, suami, kakek, nenek, orang tua, atasan bawahan berhak menolak untuk memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pengadilan. Jadi intinya kami menolak dan setelah dalam surat itu kami atas nama Ibu Lukas NMB dan anaknya Bona menyampaikan penolakan itu. Dan penolakan itu memang diatur secara tegas dalam Undang-Undang yaitu hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Jadi memang kedatangan kami hanya menyampaikan hal itu sikap dari penyidik belum ada karena tadi semua tim penyidiknya selain sibuk ada juga yang sedang bertugas di luar. Intinya seperti itu. Jadi kita menyampaikan penolakan. Penggunaan hak konstitusional tinggal menunggu sikap dari penyidiknya. Artinya hak yang diberikan oleh Undang-Undang warga negara dalam kapasitas sebagai saksi berhak menolak untuk didengar keterangannya dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tersangka yang mempunyai hubungan perkawinan, suami, istri, anak, kakek, nenek, dan seterusnya. Pak kalau setelah ini KPK tetap melanjutkan mempanggilan anak dan juga istri sebagai saksi langkah dari kuasa untuk seberapa? Kalau toh terjelek, misalnya dipanggil untuk memberikan keterangan bisa saja di BAP tapi tidak memberi keterangan. Artinya hak setelah wawancara, identitas, dalam keadaan sehat bersedia memberi keterangan, pasti menolak. Dan itu hak. Artinya sudah memberi keterangan, tapi keterangannya menolak memberi keterangan. Boleh, sah dalam Undang-Undang. Tapi akan hadir artinya? Belum tentu. Dan bukan kita menyatakan akan hadir. Sekarang posisi ada di kami menolak memberikan keterangan. Lalu pertanyaan rekan ini menyatakan kalau misalnya harus hadir, kita melihat dulu. Apakah hadir, lalu tidak memberi keterangan. Itu juga boleh. Pak kalau dipanggil untuk tersangka lain, bagaimana Pak? Kan itu bisa Pak? Tersangkanya kan hanya Bapak Lukas. Yang kami tahu itu. Bapak Lukas EDMB dalam kondisi sakit. Jadi tidak bisa memberikan keterangan. Begitu. Berarti nanti kalau ada panggilan kedua tidak akan datang lagi ya? Ya, kita menunggu. Kalau ada panggilan kedua, toh jawaban kami kan tetap menolak. Jadi kami baru dari Papua kemarin. Ini bukan pendapat kami setelah berdiskusi dengan Ibu Lukas EDMB dan anaknya Bona. Mereka secara tegas menyatakan menggunakan hak-hak konstitus. Kalau panggilan pertama tidak datang karena apa? Ya itu. Tidak memberi keterangan karena ada hubungan. Waktu itu enggak ngasih surat keterangan ke penyidik ya? Panggilan? Kita datang ini? Ini baru pertama? Suratnya kan datangnya kemarin. Minggu kemarin. Waktu kami di Papua baru satu surat. Dan ini jawabannya. Kan waktu kami di Papua tanggal 5 atau 6, kan harus hadir. Tapi pas kami di sana memang tidak hadir. Maka ketidakhadirannya kan tidak bisa melalui media. Tidak melalui medsos. Maka kadiran kami secara resmi menyampaikan hari ini.